Halo, di lesson kali ini, di lesson bass ini saya mau share mengenai menggunakan pentatonik dalam permainan melodi kita, jadi bukan hanya sekedar bermain. Fill in ya, kalau dilihat di ini Aminor. Nah, jadi kalau cuma fill in, berarti mungkin fill in-nya mungkin begini ya. Seperti itu, tapi yang saya maksud adalah benar-benar bermain melodi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita fokus ke satu posisi, nanti kita akan melanjutkan ke semua posisi lain. Buat kamu yang, karena saya pemain gitar juga, jadi saya selalu melihat diri saya itu, kalau bermain bass, bukan hanya sekedar bermain bass, tapi kayak ngasih nuansa gitu ya. Kapan-kapan dibutuhkan, pemain bass juga main melodi. Karena kalau saya dengar, pemain bass itu kalau main melodi itu enak banget. Misalnya saya contohkan ini. Simple aja di Odem, enak banget. Gak terlalu banyak itu, tapi udah enak banget dengerinnya. Bahkan kalau denger cuman. Itu aja tuh gak enak banget dengernya gitu ya. Jadi, yuk kita belajar juga skill di dalam bermain solo ketika dibutuhkan. Kalau kita lagu lambat yang kayak gini, bermain melodi, mungkin gitar terlalu attack gitu ya. Tapi kalau pemain bass, pasti smooth. Kita langsung belajar aja pentatoniknya. Pentatonik A minor. Pentatonik sejuta umat, semiliar umat bahkan. Kalau di bass, ini saya ujungnya gak kelihatan karena kita cuma mainnya disini ya. Fred kelima, senar empat. Fred ke delapan, senar empat. Fred kelima, senar tiga. Fred ke... Apa namanya? Fred ke... Tujuh, senar tiga. Fred kelima, senar dua. Fred ke tujuh, senar dua. Dan juga sama, Fred kelima, senar satu. Dan Fred ke tujuh, senar satu. Bisa juga semuanya kelingking. Coba nyamankan dirinya, ascending. Sekarang, ascending, descending. Cet sekali lagi. Ulang lagi. Sekali lagi. Oke, nah seperti itu. Kalau kamu sudah menguasainya, kamu bisa ngeberantakin nada. Yang penting berani dulu ngeberantakin nada. Saya cuma pakai... Gini ya. Hanya di dua senar ini aja. Lima tujuh dan lima tujuh. Kita hanya main di... Aminor aja ya. One, two, three. Berantakin aja. Berantakin aja nadanya. Gini ya. guitar solo Sekarang di senar 3-nya Yang penting berani dulu Sampai nanti ke senar 4 Berani aja yang penting Kita lagi gak ngomongin nada terbaik Yang penting kamu mainnya di Nah yang penting disitu Oke kalau sudah nyaman sudah bisa Nah sekarang kita belajar ada namanya Trinada triad Saya udah pernah share juga kalau di A minor Triadnya itu adalah A C dan E Kalau di senar 5 fret 5 Senar 4 fret 5 maaf Senar 4 fret 8 Dan senar 3 fret ke 7 Kemudian Apa namanya Senar 2 fret ke 7 Dan senar 1 fret ke 5 Kamu bisa bermain sembarangan Ngasal yang penting berhentilah disitu Saya kasih contoh ya Lebih enak daripada Ini kayak minta ganti dia nih Nah gitu ya Dirasa aja dulu Kita coba lagi 2 senar berhenti Di 2 senar ini Nada yang bisa kita pakai Untuk berhenti adalah Senar 2 fret ke 7 Dan senar 1 fret ke 5 Coba aja Enak ya Sekarang bandingan dengan Senar 2 fret ke 5 Nah ini kayak minta ganti nih Minta pindah Pindah Nah ini release banget nadanya Ini tentu saja release banget Ini root nih Nah liat nih Minta pindah dong Nah gitu ya Begitu juga dengan di senar 1 Fret ke 5 Nah enak banget deh nuansanya Sekarang kita coba senar 1 fret ke 7 Pasti beda Minta pindah nih Nah Kerasa ya bedanya ya Kalau dia disini Disini Kayaknya ada yang pengurang gitu ya Nah bisa jadi di senar 2 fret ke 7 Jadi pokoknya kalau gak senar 2 fret ke 7 Senar 1 fret ke 5 Atau senar 4 Eh senar 3 fret ke 7 juga Eh sorry Ya senar 3 fret ke 7 Ini minta pindah nih Nah Tapi memang kalau kita mengakhirinya disini Walaupun dia ada di dalam 3 Nadanya itu nada ke 5 Tapi dia paling enak Kalau gak di 1 Di flat 3 Karena itu adalah Penanda dari Si minor itu Routenya itu menandakan A nya itu menandakan root Flat 3 itu menandakan Kalau dia minor Gitu kira-kira ya Yuk kita coba lagi yuk Nah beda ya Jadi kamu perlu menikmati banget ini momennya Pelan-pelan aja Boleh begini aja terus Tapi harus kembali Nah Bayangkan kalau kamu main begini Orang kan ngarepin Pindah Pindah kemana nih Gak enak Nah ini baru enak Sama kek Aduh Pindah kemana nih Nah Atau Senar 2 nih Fret ke 5 Sekarang kita mau ke Senar 1 fret ke 5 Nah Enak ya Release rasanya Jadi berhentilah di 3 nadanya 1 flat 3 Terutama itu ya Atau di 5 5 atau di 1 atau di 3 Tapi kalau saya prefer 1 atau flat 3 Karena 5 dia Masih agak sedikit Ngambang rasanya Harus pindahin ke flat 3 Atau ke 1 Supaya Permainan kita itu benar-benar Kerasa gitu Jadi Mulai dari situ aja lo bermain melodinya Gak usah banyak-banyak dulu nadanya Supaya kamu bisa Dapat feelingnya Karena semua posisi ini Hanya tentang perulangan nada Jadi jangan sampai Tahu semua posisi Gak tahu Menggunakan nadanya Itu useless Mendingan tahu satu posisi aja Tapi bisa menggunakan nadanya Daripada tahu semuanya Tapi gak bisa digunakan Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar